Intro Halo, perkenalkan nama saya Brina Injitika Perdinda dari Manajemen Bisnis Pariwisata Halo, nama saya Koma Sategra Laksmana Prembada dari Manajemen Bisnis Pariwisata Halo, nama saya Harjah Kuduzwardi dari Manajemen Bisnis Pariwisata Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komot Swabula dari Manajemen Bisnis Pariwisata 2020 Nama saya Komot Rifti Ramadhan dari Manajemen Bisnis Pariwisata Perkenalkan nama saya Dio Ramadhan Andiato dari Manajemen Bisnis Pariwisata Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Rahma dari Manajemen Bisnis Pariwisata Halo semuanya, nama saya Nadia Aula Nur Kaptikasari dari Manajemen Bisnis Pariwisata Halo, perkenalkan nama saya Karissa Bida Muslim dari Manajemen Bisnis Pariwisata Perkenalkan nama saya Kementerian Ramadhan dari Manajemen Bisnis Pariwisata Halo, perkenalkan nama saya Kemal Ramadhan dari Manajemen Bisnis Pariwisata Halo, perkenalkan nama aku Brina, disini aku bersama Kodri Oke, Kodri Kodri, aku mau nanya, di zaman sekarang tuh masih banyak gak sih orang-orang yang gak mematuhi nilai-nilai Pancasila? Menurut aku masih, Kak Contohnya apa tuh kalau masih? Menurut aku tuh contohnya kayak kita di jalan tuh masih banyak yang ngelanggar lampu merah Atau yang kayak gak berhenti di zonanya, yang zona berhenti untuk motor itu juga masih ada yang maju-maju Terus paling parah tuh biasanya zaman sekarang tuh ada bullying Oke, jadi ada dua contoh yang belum dipatuhin ya? Iya Oke, makasih ya, Kodri Halo, selamat pagi semuanya, nama saya Komang Satyagra Halaksuna Pernambada, biasa dipanggil Satya Saya dari jurusan manajemen bisnis pariwisata, disini bersama saya Muhammad Adar Kutni, biasa dipanggil Adar Dari jurusan manajemen rekod dan arsip Oke, disini saya mau nanya seputar Pancasila aja Kira-kira masnya menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tuh contohnya kayak gimana sih? Kalau dari saya ya, kan Pancasila itu ada 5 sila ya Kalau diambil dari salah satu poinnya, saya dalam menerapkan di sila pertama itu kan ketuhanan yang mahesa Kalau penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu kayak melaksanakan ibadah, tidak mengganggu pribadahnya umat lain gitu-gitu Baik, saling menghormati ya mas? Iya Oke, baik Sekian wawancara dari saya, Kelambi yang mohon maaf, terima kasih Oke, selamat pagi semuanya Kali ini saya akan mewawancarai saudara saya, Pak Le Adib yang ada di, yang dari jurusan MRA Jadi, seberapa penting sih Pak Le Adib untuk Pancasila itu sendiri? Ya, menurut saya Pancasila itu lumayan penting ya Sebagai ideologi bangsa dan jati diri bangsa Juga Pancasila itu merupakan cara bangsa Indonesia itu hidup Oke, terima kasih Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf dan disini saya akan mewawancarai dengan mas siapa? MRA HANIKSAN Dengan mas Raihan, eh, Ishan ya? Iya, Raihan Ikshan Oke, sebenarnya saya ingin bertanya nih Sila mana yang paling Anda sukai di Pancasila dan mengapa? Nah, kalau pertama tuh, nafering itu lebih besar Lebih berkembang lagi dengan raket yang ada disini Dan juga bisa bergotong-royong pada suatu negara yang ada disinilah Dan juga bisa membantu, misalnya kalau yang di daerah Papua tuh Dan juga bisa berkembang lagi lah Kita membantu Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Ishan ya Halo semua, nama saya Muhammad Rifki Ramadan Disini saya akan mewawancarai Yang nama? Nadiem Safero Nadiem Safero, dari jurusnya? Manajemen Record dan Asif Jadi disini saya akan mewawancarai Kalau menurut abang sendiri Apa makna dari Pancasila sendiri? Kalau menurutkan itu, Pancasila itu dia sebagai ideologi terbuka Untuk bagian Indonesia Dia tuh kayak mengakui dan Apa ya? Mengakui keberagaman warga-warga Indonesia Kayak beragam suku gitu Dari yang Padang lah, Jawa, Sunda gitu-gitu Saking banyak kayak suku di Indonesia sampai Beragam-ragam Yaudah, terima kasih Halo, sebelumnya perkenalin Nama aku Diora Badanandiyato Dari Manajemen Bisnis Pariwisata Aku mau tanya-tanya seputar Pancasila, boleh? Boleh Nah, sebelumnya perkenalin dulu nama kamu siapa Dan dari mana? Aku Kailama Harani Yusuf Aku dari SMA 14 Depok Oke Jadi menurut kamu kan Kamu masih sekolah nih Penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekolah itu Menurut kamu itu gimana? Ya, paling kalau penerapan Pancasila Aku ambil dari yang lingkungan aku aja kali ya Kelas lebih terdekat ya Kelas aku tuh campuran antara banyak agama Tapi yang kelas aku khusus yang Islam sama Kristen Jadi kayak lebih seneng aja sih berbaur Terus kayak belajar Oh ternyata di agama ini tuh kayak gini ya Oh ternyata di agama ini Paling gitu aja sih Jadi saling menghargai antara agama aja gitu ya Oke, baik, makasih ya Sama-sama Halo semuanya, peranggalkan aku Rahman Disini aku dari YI Manajemen Bisnis Baru Wisata Dan aku bersama temen aku Halo, nama aku Syafwa El Rizka Dari jurusan Manajemen Rekatan Arsip Oke, aku mau izin bertanya Menurut kamu harapan kamu untuk masa depan Pancasila itu Untuk jurusan kamu itu seperti apa? Kalau dari aku sebagai mahasiswa Manajemen Rekatan Arsip Harapan aku semoga Pancasila ini dapat disadari lebih lanjut Nilai-nilai pentingnya Dan menurut aku kan Pancasila itu Terutama sebagai kita pemuda-pemuda Indonesia Itu kan kita yang benar-benar memimpin masa depan Indonesia gitu ya Jadi semoga aja nilai-nilainya dapat lebih disadari lebih lanjut Agar mengkuatkan identisasi kita sebagai bangsa Indonesia Oke, makasih Kak Kalau Kak boleh tahu dari siapa? Dari jurusan apa? Oke, perkenalkan aku Wilda Nofrianda Aku dari Manajemen Rekatan Arsip Angkatan 2023 Aku mau nanya-nanya nih Kakak tahu nggak sih hari Pancasila itu diperingati pada tanggal berapa? Hari Kesaktian Pancasila itu diperingati setiap tanggal 1 Juni Kakak tahu nggak alasannya kenapa hari itu diperingati sebagai Hari Pancasila? Setahu aku sih itu pertama kalinya Insinyur Soekarno itu menyampaikan Pancasila kepada BPUPKI gitu kan Oke, terima kasih banyak Kak Ya, terima kasih Kak Halo, perkenalkan nama saya Karissa Abida Muslim dari Manajemen Bisnis Perwisata Pada pagi hari ini saya akan memancari salah satu mahasiswa Nama saya Fersetasyazaw Ramadhani Saya sebagai mahasiswa dari Universitas Gunadharma Jurusan Fakultas Psikolog Apa sih menurut Anda fungsi Pancasila bagi Indonesia? Pancasila itu berfungsi sebagai cita-cita yang menuju bangsa Pancasila juga menjadikan alat sebagai pemersatu bangsa Berkedaulatan adil dan makmur Halo, nama saya Fisena Ramnizi, disini saya bersama Fira dari Emera23 Oke, jadi percayaan saya itu kenapa pentingnya Pancasila? Menurut saya Pancasila itu penting karena Pancasila itu mempunyai peran penting dalam kehidupan kita Apalagi dia punya nilai-nilai yang harus kita terapkan di kehidupan kita Karena itu bisa jadi mewujudkan apa yang kita tujukan dan juga mewujudkan tujuan kita ke depannya Oke, terima kasih Sawa-sawa Izinin tahu wawancarnya sebentar? Boleh, boleh Oke Aku ada pertanyaan nih bang Apa? Bagaimana cara memperkuat pemahaman ideologi Pancasila ke kalangan generasi Z zaman sekarang menurut abang itu kira-kira gimana? Oke, kalau misalkan menurut pandangan gue pribadi sih Kalau misalkan untuk pemahaman ideologi untuk anak gen Z zaman sekarang itu Kan apalagi kan sekarang tuh arusnya digitalisasi atau perkembangan arus teknologi itu kan tinggi Sedangkan anak-anak zaman sekarang kan banyaknya itu aktif dalam sosmed atau apa Nah, lebih baik itu untuk anak-anak zaman sekarang Yang paling penting itu penggunaan terhadap teknologinya itu harus bisa memaksimalkan dari cara mereka mempresentasikan mereka punya sosial media itu Yang pertama itu tidak membuat unsur-unsur yang hakikatnya itu berlatar belakang lah dengan Pancasila Apalagi kan bertolak belakang, betul Karena kan kita tahu lah banyak anak-anak gen Z sekarang itu dari nilai unsur etikanya itu Banyaknya itu kan karena arus globalisasi mereka lupa terkait poin-poin pemahaman Pancasila sebagai perdoman kita sebagai masyarakat Indonesia itu sih menurut gue Benar konten-konten yang bertolak belakang dengan ideologi Pancasila gitu ya bang ya Betul, betul Gitu ya bang ya, kita harus memanfaatkan sosial media itu dengan baik dan benar gitu dalam mengimplementasikan kehidupan Pancasila setiap hari-harinya Ya, betul Terima kasih ya bang ya Oke, thank you Atas jawabannya Siap ya Ayo, siap